Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tuh, cakep kan? Ini juga termasuk salah satu line up Terbaru lah, terbaru dari HSR Di tahun 2022 ini Oke, sekarang gue akan kasih lihat Pesaingnya yaitu di line up racing Yang kedua Selanjutnya di line up kedua di racing Kali ini jatuh hati gue Kepada HSRBL Y01 Ya, teman-teman bisa lihat Ini merupakan salah satu line up Terbaru dari HSRBL juga Nah, dia memiliki spesifikasi ring 18 Dengan lebar 9 Dengan offsetnya itu ada di 25 Nah, ini kebetulan yang gue pegang ini adalah Yang warna sandy grey Jadi, kalau dari desainnya Dia memiliki 6 spokes Yang dimana di setiap spokesnya itu Dia kayak garpu, ada 2 palang Tuh, ya Nah, di sini ada emboss HSR-nya di sebelah sini Tuh Nah, udah gitu jadi single PCB Dan kemudian yang gue suka itu adalah Dia ini velaknya itu Jadi memiliki bibir Memiliki lips nih ya Teman-teman bisa lihat ya Lumayan loh Lipsnya itu hampir segini Segini jari gue Tuh Ya kan Nah, kalau untuk HSRBL Y01 ini Jujur sih Gue udah pernah fitting ke mobil Innova Dan itu fitment-nya bagus banget Cuman ini juga bisa dipakai untuk mobil-mobil Dengan PCD 5x114 lainnya Ya Dari warnanya juga nih Jadi teksturnya dia tuh Nggak yang halus gitu loh Dia keliatannya kayak kasar Kalau dipegang tuh kayak ada gerigi-geriginya Tuh Jadi Apa ya Apalagi kalau mobil-mobilnya warna hitam Innova warna hitam Manis banget Dijamin banget Pasti manis banget Selebihnya kalian tinggal langsung datang aja ke officialtor HSR Buat cobain velg-velg ini Ke mobil kalian Nanti juga kalian udah pasti dapet yang namanya free maintain Yaitu ada gratis balancing Gratis nitrogen Dan gratis kabal-bal Udah cukup Wah Kayaknya masih kurang ya Oke Kalau gitu gue tambah Satu versi lagi Nah Untuk pilihan terakhir di line-up elegan kali ini Gue punya HSR MIT 07 Ya Ini dia MIT 07 Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya 8 Dengan offsetnya 40 Nih Teman-teman bisa lihat ya Dari desainnya sendiri Kalau ini tuh kayak lebih monoblock ya Jadi ketutup semua Nah ya Terus di bagian lips dalamnya Jadi dia kayak ada dua lips itu ya Dari luar Terus di dalam sini ada Lebih menonjol Dimana dia juga memiliki repeat-repeat disini Selain untuk memperlihatkan velg ini bahwa Apa ya Kemewahan Dia juga memperlihatkan bahwa velg ini tuh Memiliki struktur yang sangat kokoh Yang sangat kuat So menurut gue Ini wajib banget Masuk ke line-up elegan kali ini Selain itu Dari segi warnanya Ini bener-bener hitam semua Ya Ini black semua Kecuali di bagian docknya Di bagian docknya itu Ini Ada sedikit kemewahan Yang berbeda dari velg-velg HSR lainnya Dia memiliki backgroundnya Motif karbon Lalu di bagian HSR ini Ini berwarna terak Jadi bener-bener keliatan elegan banget Gimana menurut kalian? Tujuh gak? Nah Velg ini juga bisa dipakai di mobil-mobil Dengan PCD 5x100 dan 5x114 So Kalau misalnya kalian mau nyari velg yang elegan Ini bisa menjadi pilihan kalian Nah Untuk racing yang terakhir Kita punya HSR Kailolo Ini merupakan salah satu official design Dari HSR Kailolo juga Kailolo sendiri memiliki spesifikasi ring 18 Dengan lebar 8 Dengan offsetnya 40 Nih Teman-teman juga bisa lihat Salah satu bagian yang paling gue suka dari HSR Kailolo ini Dari bagian warnanya Dia memiliki Semi Matte Bronze Ya Jadi kalau gue liat nih Mungkin ke depannya ini Salah satu warna velg yang bakal jadi favorit itu Ada bagian bronze Nah bronze sendiri itu juga ada beberapa warna Nah Biasanya ada yang warnanya polis Dan ini ada yang warnanya matte Dan kalau gue sih jujur ya Kalau untuk velg Genre racing Kayaknya Yang matte matte kayak gini Gak menarik Juga manis Gak Gak salah untuk kita coba Gitu kan Terus yang kedua Dari bagian Desainnya Desainnya memiliki 5 palang Yang dimana Tiap palang itu Dia lumayan besar Palang-palangnya ya Nah Kalau udah pake Kailolo kayak gini Emang paling pas itu Kalau kalian sudah menggunakan Big bracket Jadi tampilan Fitment kaki-kaki kalian itu Pasti akan manis banget Gitu Gimana mau kalian Gak usah pusing Langsung datang aja ke seluruh Official Store HSR Untuk cobain velg-velg yang ada disini Secara gratis Gitu kan Kalian bisa screenshot video ini Bang saya mau yang model kayak gini Nanti bisa disiapin untuk dicobain fitting di mobil kalian Nah Kurang lebih Ini akhir dari episode kita kali ini Yaitu racing proses elegan Mana menurut kalian yang lebih bagus Racing Atau elegan Kalau menurut gue nih Semuanya sama-sama bagus Karena Modifikasi itu Bukan perkara bagus-bagusan Bagus ini atau bagus ini Tapi Modifikasi itu tergantung selera Dan kebutuhan dari setiap orang Yang mau modifikasi So Modifikasi butuh kamu sekarang Dengan gaya dan selera kalian Oke Yang penting satu Ingat Jangan sampai merugikan diri sendiri Dan merugikan orang lain Sekian video gue kali ini Gue di Reseru Diri Jangan lupa Ingat velg ingat ASR